Hari ini materi yang saya sampaikan yaitu pemeliharaan motor PLTU, ini salah satu pemeliharaan yang sering kita temui di lapangan karena jumlah motor yang ada di PLTU Python khususnya ini cukup banyak, sehingga frekuensi untuk melakukan pemeliharaan bisa dikatakan hampir ada, sering kita ke teori sebentar dulu untuk refresh motor listrik adalah mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dimana prinsip kerja adalah apabila sebuah sebatang konduktor yang dialihara listrik ditempatkan di dalam medan magnet maka konduktor tersebut akan mengalami gaya, gaya tersebut yang dialami oleh setiap batang konduktor pada rotor sehingga menghasilkan putaran dengan torsi yang cukup untuk memutarkan beban yang dikobrol dengan motor kecepatan putaran dan besannya torsi juga lah yang menentukan sesuatu motor itu sesuai untuk pekerjaan ini konversinya energi elektrik ada link medianya kemudian menjadikan energi mekanik motor listrik dibagi menjadi dua yaitu AC dan DC di mana AC ada sinkron dan induksi di induksi ada satu fase dan tiga fase ini yang sering ditemui di PLTU motor searah DC juga ada ini biasanya dipakai di generator kemudian yang kedua dipakai di perangkat ini ship unloader alat angkut batubara disini ada bagian-bagian motor yang disebut dengan stator yaitu yang statik rotor yang bergerak drive-end yaitu bagian ujung kopling non-drive-end bagian fan pendingin disana ada fan dan cover fan-nya bagian-bagian motor cover fan-nya yaitu drive-end dan non-drive-end pada setiap motor mempunyai dua buah cover yang berfungsi sebagai dudukan bantalan paras motor dudukan bantalan paras motor yang kedua pelindung bagian dalam motor terhadap cuaca dan debu ini tadi drive-end-nya disini ini cover-nya di tempat kuliahnya sudah praktek langsung motor ini? untuk prakteknya masih belum bapak soalnya ini terkendala juga mengenai covid ini pak jadinya ditunda pak oh iya untuk materinya sudah disampaikan oleh dosen bapak oke siap ini semacam refresh saja ya di bagian-bagian ini ini drive-end-nya di bagian kopling dan non-drive-end-nya di bagian fan dingin kipas fungsinya itu sebagai dudukan bantalan poros motor yaitu bearing ya dudukan bantalan itu maksudnya bantalan adalah bearing terus yang kedua pelindung bagian dalam motor terhadap cuaca dan debu terus kemudian yang kedua sendiri itu bearing fungsinya itu mempercepat gerakan putaran poros mengurangi gesekan putaran hingga penstabil posisi poros terhadap gaya horizontal dan gaya vertikal pada poros motor macam-macam bearing yaitu friction bearing dan anti-friction bearing nah ini yang sering kita gunakan yaitu yang disini anti-friction bearing yaitu ball bearing dan roller bearing yang sering digunakan di WLTU ini macam teori-teori mungkin sudah ada ya nah seperti ini single ball bearing yang disini aksial anjular contact bearing kita pernah menggunakan juga seperti ini ini juga pernah ada di sana truss juga ada di WLTU yang sering digunakan yaitu ini ball bearing, roller bearing, dan truss bearing truss pad juga ada di sana mengingat fungsi bearing sangat penting untuk keandalan motor maka bearing membutuhkan perawatan yang baik dan benar sehingga didapatkan kinerja baik dan umur yang panjang salah satu bentuk perawatan pada bearing adalah dengan cara pelumasan nah fungsi pelumasan sendiri itu membentuk lapisan film lubrikasi diantara dua bidang kontak sehingga dapat membantu menahan beban kerja serta menjaga kausan dan kerusakan prematur yaitu menyerap panas yang ditimpul dan mencogak kontaminasi kotoran-kotoran yang berasal dari luar sehingga suara bising menghindari suara bising dan mencegah korosi pada bearing fungsi pelumasan sendiri nah jenis pelumasan yang yang ada pada bearing yaitu satu grease ini biasanya pada ball bearing dan oil lubrication ini pada motor-motor yang tegangan menengah ada juga yang tegangan rendah juga ada tapi jarang biasanya kalau tegangan rendah pakai yang ball bearing ini dan dry lubrication dry lubrication kita jarang jarang kita temukan di BLTO ya paling sering adalah grease yang paling sering kita temukan yaitu grease lubrication dan oil lubrication nah ini membaca tipe bearing salah satu contoh misalnya kita menemukan kode bearing yaitu 6310C3 6310C3 dimana 6 di angka pertama yaitu menunjukkan di tabel adalah single row deep block ball bearing jadi tipenya seperti ini gambarnya seperti ini kemudian di kode angka kedua yaitu menyatakan seri bearing untuk menyatakan ketahanan dari bearing tersebut jadi seri penumberan adalah mulai dari ketahanan paling ringan sampai berat kalau kode pertama adalah huruf maka bearing tersebut adalah bearing inch C seperti contoh R8 2RS maka kedua maka kode kedua angka 8 yang paling besar dalam bearing jadi tadi kan 6310 angka keduanya adalah 3 berarti dia di medium medium oke sekarang di angka kota ketiga yaitu 6310 nah untuk kode 0 sampai dengan 3 maka diameter bore bearing adalah sebagai berikut kalau 0 belakangnya 10 1 12 kalau 2 15 3 17 nah untuk kode 4 dan selanjutnya nah itu dikalikan 4 misalnya angka 5 berarti 5 kali 4 berarti diameter bore bearingnya yaitu sekitar 20 mili jadi kalau 10 10 dikalikan 5 yaitu 50 mili itu bore gameternya dan sekarang untuk yang kode di belakangnya yaitu C3 nah ini kodenya ada ini macam-macamnya ini ada Z single shield itu artinya tutupan jadi bearingnya tipenya ditutup jadi bolnya itu ditutup oleh semacam plat tunggal satu sisi saja ditutupnya kalau 2 Z itu ditutup dua-duanya dengan plat ganda kalau RS ini bearingnya ditutupi oleh sel karen nah ini biasanya ditempatkan di area yang berdebu jadi kalau yang Z dan Z ini tidak direkomendasikan area yang berdebu dan kebetulan yang area berdebu yaitu daerah full handling disana ada batu bara dan sisa ampasnya batu bara jadi direkomendasikan yaitu RS yang tipe RS ini sama kalau RS ini single shield berarti sama dengan Z intinya yaitu hanya satu sisi saja yang ditutup dengan shield garet kalau 2 RS double shield sama prinsipnya yaitu sama dengan 2 Z ini piringnya ditutupi oleh sel karen ganda yang jarang yang sering kita temui itu ini yang sering kita temui di PLTU itu ini yang ini kita jarang kita temui yang ketiga tadi kan ada C3 ya nah inilah kode C3 kode C3 simbol itu menandakan kerenggangan antara pelor dan dinding punggung bagian dalam C3 jadi ini semacam apa ya semacam kliren lah kliren antar bol antar bolnya itu ditentukan di ini jadi misalnya kalau C3 yaitu kelenggahannya seperti ini angka kerenggangan tersebut tercantum dari C2 sama dengan C5 tanpa tanda atau kosong satuan kerenggangan atau kliren adalah 1 mikron sama dengan seper seribu milimeter jadi 6 3 10 C3 kalau dibuat kesimpulan adalah jenis single row deep roof bol biring jadi bol biringnya single dengan ketahanan medium dan diameternya ada 50 mili serta jenis penutupnya adalah keliran 3 jadi seperti itu cara membaca kode biring terus yang kedua untuk bagian-bagian motor yang ketiga yaitu stator yaitu membangkitkan sebuah medan magnet yang terdapat di sekitar rotor kemudian rotornya adalah untuk membangkitkan medan magnet agar pada saat berputar dihasilkan arus listrik bolak-balik kemudian yang kelima bagian pendingin bagian pendingin pada motor itu dilengkapi oleh kipas tutup kipas dan sirip pendingin kipas yang ditempatkan pada poros berputar sesuai cepatan poros bersama tutup kipas mengexpansikan darah paksa ke sirip-sirip pendingin yang berada pada bagian stator yang timbul pada motor ke udara bebas ini troubleshooting yang sering kita temui seperti ini gangguan kinerja motor listrik kerap terjadi karena kelistrikan oleh beberapa hal antar lain alat proteksi berfungsi sebagaimana mestinya sistem pemeliharaan motor tidak dijalankan konsekuen gangguan mekanik merampat ke masalah kelistrikan pengadaan awal motor tidak sesuai motor standarnya pengoperasian motor tidak sesuai dengan prosedur jadi yang sering kita temui gangguan ataupun trouble yang kerap di lapangan seperti ini alat proteksi berfungsi sebagaimana mestinya jadi intinya alat proteksi itu tidak berfungsi ini salah ketik alat proteksi tidak berfungsi sebagaimana mestinya jadi ada abnormal pada alat proteksi yang seharusnya mengatasi gangguan dia tidak bisa mendeteksi sistem pemeliharaan motor tidak dijalankan konsekuen nah ini antara lain tadi kemarin saya sebutkan pemeliharaan preventif dan korektifnya tidak berjalan sehingga tidak bisa melakukan identifikasi dini setiap trending motor yang beroperasi gangguan mekanik merambat ke masalah kelistrikan gangguan mekanik ini biasanya yang paling sering terjadi yaitu mislemen jadi pada saat sebelum melakukan running dengan berkeban biasanya mekanik melakukan kelimen jadi istilahnya meluruskan antara poros poros mekanik dan poros kelistrikan jadi kalau ada mislemen nah ini yang diratakan merambat ke masalah kelistrikan yang otomatis secara mekanikal jika mislemen maka bearing yang terlebih dahulu biasanya penah dampaknya pengadaan awal motor tidak sesuai dengan motor standarnya ini pada saat melakukan pengadaan motor ataupun pembelian motor nah begitu terdeteksi bahwa tidak sesuai dengan spek yang kita butuhkan tapi tetap saja diterima nah ini jadi awal jadi gangguan kinerjanya motor listrik tersebut dan terakhir itu pengoperasian motor tidak sesuai prosedur nah ini biasanya salah salah pengoperasian karena faktor ya mungkin lelah ataupun apa gitu jadi bisa juga nyampang mengaruhi salah pengoperasi gangguan motor induksi dapat dikelektifasi menjadi dua yaitu gangguan mekanis dan gangguan elektrik gangguan mekanis yaitu gangguan yang disebabkan oleh peralatan yang bergerak atau dikaitkan mekanik gangguan elektrik gangguan disebabkan oleh kondisi elektrik gangguan mekanik yang pertama biring biasanya mengalami gagal pelumasan pada biring faktornya itu kekentalan pelumas tidak tepat pelumasan kurang pelumasan tercemar nah ini kekentalan ini yang disebut dengan SAE biasanya pada motor itu biasanya dilengkapi dengan manual book dan disana manual book ada ada spek untuk pelumasannya misalnya katakanlah risk SAE nya berapa riskositasnya berapa itu disana sudah disebutkan pelumasan berkurang nah ini pelumasan kurang kita biasanya mengeceknya di pada saat preventive nah saat preventive ini kita mengetahui pelumasan kurang atau tidaknya kalau di level oli mungkin ada ada levelnya jadi kita bisa lihat kita bisa lihat di side glass namanya sudah mencapai minimum level atau medium kalau di minimum kita tambahin kalau grease kita secara visual agak sulit kalau pelumasan tipe grease kita agak kesulitan biasanya kita rutinkan di preventive itu sendiri misalnya kita buat satu bulan sekali biasanya kalau preventive itu 28D 28 hari kita melakukan increasing itu kalau jenis grease yang ada fasilitas pelumasan ya ada juga tipe tipe grease tipe pelumasan grease yang tidak ada fasilitas untuk re-creasing nah itu kita biasanya menggunakan bantuan tim predictive yang saya sebutkan kemarin itu untuk melakukan pengukuran vibrasi ada alatnya sendiri jadi kita melakukan pencekan melalui alat itu bisa melihat trendingnya piring itu mengalami kekurangan pelumasan apa enggak itu bisa terdeteksi di alat itu kemudian pelumasan terjemar nah ini pelumasan terjemar ini banyak faktornya apalagi di tempat LTEU itu sungguh misalnya jebunya banyak sekali ya jadi meskipun kita menggunakan ada seal untuk menahan debu bisa enggak masuk ataupun apapun caranya kadang-kadang juga debu masih tetap masuk nah ini faktor terjemarnya pelumasan bisa juga terjadi di lokasi nah ini dari ketiga ini kalau terjadi di piring nah ini akibatnya akan seperti ini gesekan meningkat itu jelas antara debu yang lumasannya terjemar adanya debu itu mengalami gesekan meningkat getaran meningkat itu pasti kalau sudah piring ini terkontaminasi oleh kotoran-kotoran seperti ini ataupun pelumasan kurang nah itu kan nanti menjadi piringnya menjadi overheat nah overheat ini biasanya bisa bikin rusak ke piring nah sehingga getaran meningkat itu faktornya di pengaruhi ini terus temperatur meningkat karena pelumasan kurang diameter peluru atau bol atau roll batalan menjadi ini maksudnya hancur ya rusak ya jadi rusak nah ini karena faktor apa ini faktor pelumasan kurang overheat akhirnya gesekannya ausnya sangat tinggi sehingga ball atau roll ini banyak yang rusak sehingga mengakibatkan getaran meningkat vibrasi sehingga kalau dari kerusakan dari kerasakan piring ini juga mempengaruhi beban motor ya jadi semakin semakin apa namanya vibrasinya semakin tinggi maka beban motor itu bertambah sistem pendingin sistem pendingin pada motor di low voltage LV itu cukup ini aja ya kipas pendingin berputar slip jadi kipas pendingin yang seporos sama rotor terus kemudian ada sirip pendinginnya framenya nah ini satu apa namanya satu satu kesatuan ya ini jadi pengarahnya jadi untuk motor kapasitas besar gangguan sistem pendinginnya lebih kompleks seperti motor penggeraknya tidak berfungsi atau seluruh serpulasi sirpulida atau sirpulasi udara terhalang atau terus umbat jadi kalau di low voltage itu cukup ada kipas sama sirip aja jadi kemungkinan troubleshootingnya hanya kipasnya kipasnya islahnya slip jadi baut pengikatnya terhadap rotor itu haus jadi bikin putarannya slip sehingga tidak efektif untuk penakutan pinginan kipas kipas bersentuhan dalam tutupnya artinya ada frame di sana ada cover kipas nah ini yang bikin sirip-sirip kipasnya itu sendiri bersentuhan sama covernya ya jadi banyak yang patah akhirnya keefektifitasannya untuk melakukan pendinginan juga tidak efektif sirip pendinginnya juga karena frame-nya itu tercemar kotoran maka tidak tidak efektif juga kalau yang medium voltage untuk motor yang medium voltage itu sudah pendinginannya bukan hanya kipas saja jadi banyak sudah banyak apa namanya banyak medianya yang terutama itu yang misalnya oli ada fluida kemudian udara ada kipas eksternal juga ditambah kipas eksternal itu juga banyak media pendinginnya juga semakin banyak media pendinginnya juga semakin banyak gangguan-gangguan yang yang bisa bisa-bisa terjadi di nah ini troubleshooting yang ketiga itu pada kopling kopling yang sering kita menggunakan di sana yaitu transmisi belt atau rantai roda gigi dan terkopel langsung yang paling sering ya ini transmisi belt dan roda gigi yang sering kita temui di lapangan dalam bahasa ini yang dibicarakan adalah terkopel langsung dimana sungguh koros motor satu baris dengan sungguh koros yang mungkin kan beltnya istilahnya v-belt ya v-beltnya kemungkinan bisa putus rantainya juga bisa putus roda giginya bisa rompal roda gigi bisa rompal ini faktor ini ya dari ketiga ini faktor dari mislemen yang mau pengaruhi sedari roda gigi menjadi awus ataupun patah transmisi beltnya atau rantainya ini juga diputus itu faktor dari mislemen yang mau pengaruhi cukup besar pasangan pasangan kopling harus terpasang tegak lurus terhadap poros maupun motor maupun terhadap poros beban dan titik pusat senter pasangan kopling harus berada dalam satu garis dengan sungguh poros motor dan beban ini yang saya sebutkan tadi sistem lemen jadi kalau lemen itu pasangan kopling motor terhadap beban beban atau mekanik itu harus senter jadi kalau tidak senter ya faktornya yaitu tadi koplingnya bisa-bisa normal karena ini antara lain karena faktor vibrasi secara vertikal dan horizontal yang dipengaruhi di samping kondisi tersebut di atas posisi kopling dapat bergeser karena baut pengikat pendasi motor atau beban longgar sehingga posisinya berubah akibat posisi kopling turut berubah kedua baut pengikat pasangan kopling tidak terikat kencang sehingga menimbulkan getarangan pada pasangan kopling kondisi ini disebut misalignment di mana posisi kopling tidak sesuai dan sporos akan memberikan pengaruh pada peningkatan beban motor karena gesekan meningkat dan memberi efek bantalan cepat rusak maksud dengan bantalan ada piring tadi makanya dari gangguan mekanik ini gangguan mekanik termasuk gangguan mekanik kalau ada mislemen sedikit pun itu pengaruhnya cukup besar baikpun di sisi beban maupun di sisi elektrik motornya itu sendiri biasanya yang paling sering kena yaitu bantalannya kalau terjadi mislemen kalau bantalannya rusaknya parah dan masih pisaran motor itu itu yang lebih membahayakan lagi nanti pecahan-pecahan dari piringnya itu sendiri ataupun gesekan antara rotor dan stator sudah tidak ada clearance itu bisa ngantem ke windingnya hingga terbakar jika bisa ini gangguan elektrik gangguan kinerja motor listrik terap terjadi karena kelistrikan oleh beberapa hal antara lain yang saya sebutkan yang tadi ini ya proteksi tidak berfungsi sebagaimana mestinya sistem pengeluaran motor tidak dijalankan konsekuen yaitu preventif dan korektifnya tadi gangguan mekanik merambat ke masalah kelistrikan karena faktor mislemen tadi itu pengadaan awal motor tidak sesuai dengan motor standarnya pengeluaran motor tidak sesuai dengan prosedur nah ini yang ini sudah tadi dari awal kita jelaskan nah ini dari sistem dari segi elektriknya itu nilai R resistannya antar bas tidak seimbang nah ini sesuai dengan standar asansi atau ISR standar R1000 strip 2020 nilai R resistannya itu ditentukan ya distandarkan yaitu harus kurang dari 2% jadi pada saat pengukuran RST resistannya itu tidak boleh melebihi dari 2% jadi fase R terhadap S fase R terhadap T fase S terhadap T itu tidak boleh melebihi dari 2% terus nilai tahanan isolasi IR abnormal ada standarnya IEEE standar 43 tahun 2000 nah ini juga ditentukan dimana kalau misalnya standarnya yaitu KV plus 1 KV plus 1 KV itu tegangan kerjanya plus 1 Mekom jadi misalnya ada 380 volt tegangan kerjanya 380 volt maka rumusnya KV plus 1 0,38 KV ditambah plus 1 hasilnya sama dengan 1 Mekom jadi minimal tahanan isolasinya yaitu 1,38 itu minimal jadi di atas itu sudah dikatakan bagus di bawah itu dikatakan jelek sama dengan nilai polarity index tahanan isolasi ini yaitu untuk mengetahui nilai resistansi nilai tahanan nilai tahanan windingnya tahanan isolasi windingnya itu bagus apa enggak kalau polarity indexnya itu kelembapan kelembapan windingnya itu ada di sama juga standarnya minimal 1,5 itu sudah 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 bisa dikatakan baik dan bisa dilakukan pengoperasian kalau di bawah itu sudah tidak bisa salah satu kumparan pernah mengalami panas berlebih sehingga struktur logamnya berubah mengakibatkan tahanan bertambah besar tetapi tidak sampai berusaha bahan isolasinya ini ini faktor dari R tidak seimbang yang saya sebutkan tadi jadi antara R, S, R, T dan ST kalau tidak imbang yaitu ini salah satu kumparan pernah mengalami panas yang berlebihan jadi bebannya tidak imbang antara R, ST sehingga yang mengakibatkan nilai R sudah tidak seimbang hubungan singkat antara lilitan kumparan sehingga jumlah lilitan aktif berkurang akibatnya arus yang mengalir akan naik dari nominalnya terus kawat kumparan putus umumnya terjadi karena menerima arus yang terlampau besar atau terjadi hubung singkat dalam kumparan itu sendiri nah ini faktor-faktor yang menyebabkan nilai R tidak simbang pada awalnya seperti ini karena faktor logamnya yang berubah kemudian sehingga tahanan isolasinya sudah 40 menit lebih nih tinggal 10 menit lagi nih jadi ini sehingga logamnya berubah logamnya berubah itu akan merusak isolasi bahan isolasinya sehingga pada saat bahasan bahan isolasinya itu terkelupas nah ini akan mengibatkan hubung singkat nah hubung singkat ini bisa-bisa kawat kumparannya putus sehingga terjadilah R yang tidak seimbang nilai tahanannya good delay baik pun IR sama PI nah kalau IR baik pun kumparan terbakar karena mengkonsumsi arus terlalu besar bah karena beban berlebih atau gangguan mekanik di mana alat proteksi tidak berusia sempurna nah ini tadi kita melakukan pengukuran tahanan isolasi dan polarity index ini hampir sama metodenya dan standarnya juga sama sekarang pengujian motor pengujian motor sangat penting untuk menentukan apakah semua bagian-bagian motor berusia sempurna baik secara mekanik maupun listrik pengujian terhadap motor harus dilakukan secara terprogram yang kontinu terutama saat bongkar pasang motor dilaksanakan pengujian mekanik lakukan pengujian jumlah putaran RPM dengan alat tajometer menguji posisi kopling nah ini menguji posisi kopling biasanya dilakukan oleh tim mekanik ya bersama tim listrik ya karena melakukan laymen ya yang kedua pengujian listrikan motor ya pengujian itu pengujian tahanan winding atau stator nah ini dapat dilakukan menggunakan multimeter dan isolasi tester bagian yang diukur adalah tahanan winding stator antar pas dengan nilai IR dan jatat nilai tahanan antara masing-masing sama besar dengan multitester ini yang yang saya sebutkan tadi nilai IR harus seimbang tidak boleh lebih dari 2% terus nilai tahanan antara fasa dan bodi dengan insulating tester nah ini yang sebutkan tadi IR sama PI yang kita mengukur itu ini yang biasanya kita instrumen yang kita gunakan di lapangan ya semacam ini multimeter ampere meter insulating tester termogan mikrometer inside outside 4 gig kunci pasting set kunci sub set L set tool set tracker set ini insulating resistan IR dan polarity dan PI tujuan dilakukan pengujian IR adalah mengetahui nilai resistansi antara winding dan foreground pada stator maupun rotor biasanya kita melakukan di stator ya kalau dilakukan di rotor kita jarang jadi kita ingin mengetahui nilai resistansi antara winding dan foreground apakah resistansi windingnya bagus tidak mengalami kebocoran arus karena kita lakukan terhadap ground polarity index juga sama sama sih prinsipnya sama mengurutnya cuma perbedaannya kita pada saat melakukan rumus pengukurannya yaitu seperti ini polarity index merupakan perbandingan isolasi resistan pada menit ke 10 dibanding dengan pada menit ke 1 jadi pi itu 10 dibanding 1 jika nilai pi itu rendah menandakan kondisi winding itu kotor atau lembab maka perlu dilakukan treatment terlebih dahulu untuk mendapatkan kondisi winding yang bagus dan melakukan cleaning atau heating biasanya treatmentnya kita itu ngecek ya kalau yang kotor kita bersihkan dengan cairan cleaner kemudian kita heating setelah itu kita coba lagi di air dan pi nya kita coba cek nah ini di elektrik car adalah pengujian yang dilakukan untuk membandingkan resistansi pada menit 60 dan pada detik ke 60 dan detik ke 30 ini jarang kita gunakan karena juga sudah cukup pi yang mewakili dan pi ini dilakukan istilahnya pi ini jarang dilakukan kalau IR nya sudah cukup bagus ya bisa dikatakan bagus mengenai standar yang saya katakan tadi itu jadi pi itu jarang dilakukan standarnya yang saya sebutkan tadi IEEE 43 tahun 2000 tinggal 5 menit lagi gini aja ini saya lanjut besok aja ya untuk biar tidak terus biar tidak keburu-buru ya untuk standar pengujian motor ini slide nya saya lanjutkan besok karena ini sudah waktunya sudah tinggal 5 menit mungkin dari slide yang saya jelaskan tadi yang saya sharing share tadi ada pertanyaan enggak banyak slide nya kayaknya tadi di slide sebelumnya Bapak masih banyak yang harus saya jelaskan tinggal 5 menit kurang ini kita tanya jawab aja mungkin ada yang perlu ditanyakan besok pagi kita lanjut di jam yang sama setengah 9 untuk menentaskan materi ini untuk pengujian motor mungkin ada pertanyaan kalau tidak ada di materi ini di luar ini juga tidak apa-apa mau nanya tentang yang offline oke silakan ini ini kan tanggal Senin hari Senin minggu depan itu berbarengan dengan tes taufel oke berapa hari tes taufel nya sampai tanggal 25 25 untuk tanggal 27 nya bisa kalau offline oh ya enggak apa-apa tanggal 27 ya berarti sampai selesai ya sampai 30 ya ya enggak enggak apa-apa kita lakukan offline di tanggal ini 4 hari ya cukup ya untuk ngambil data cukup nah tanggal 20 sampai tanggal 25 itu taufel nya itu kegiatannya jam berapa sampai jam berapa untuk jadwal nya itu masih belum dibagikan maksudnya jamnya belum dibagikan kalau jadwal tanggal nya udah oke untuk tanggal 20 sama tanggal 25 ini apa namanya tetap enggak ada enggak ada online ya materinya akan saya habiskan di minggu ini minggu ini saya habiskan terus minggu ketiga kan kita rencana offline ya minggu keempat itu laporan nah jadi saya minggu ini akan menghabiskan materi karena materinya tinggal sedikit juga jadi saya akan habiskan ini minggu ketiga kalian fokus ke ujian toffel itu ya oke minggu berarti minggu ketiga ada pertemuan online sudah fokus ke toffel nya aja ya minggu keempat kita lakukan kalian perkenalan kan nanggung ya iya sudah kuliahnya enggak tatap muka ya pkl pkn juga enggak tetap oke ada lagi sudah cukup pak oke oke besok ketemu lagi ya untuk bahas slide ini ya sekitar jam setengah sembilan ya besok hari rabu ya pak ya besok hari rabu kita ketemu lagi hari rabu hari kemis kita ketemu dah hari rabu kemis jumat jumat nanti saya hubungi lagi dah ya yang jelas rabu kemis rabu kemis kita ketemuan itu fik jam setengah jubilan saya kebetulan lagi WFA juga jadi santai kalau hari jumat saya sudah masuk kerja WFU lagi nanti saya hubungi lebih lanjut saya usahakan hari rabu kemis saya selesaikan semua materinya oke gitu aja karena waktunya sudah tinggal satu menit kalau ada pertanyaan saya akhiri terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum